Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Reza Dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dharan Kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum adat Yang menjadi motivasi saya adalah Karena hukum adat sebagai hukum asli bangsa Merupakan sumber serta bahan potensial Untuk pembentukan hukum positif Indonesia Dan pembangunan tata hukum Indonesia Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 L.N. Nomor 107 Tahun 1964 Yakni Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekausahan Kekiman Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964 Maka yang menjadi dasar hukum adat adalah Masih pasal dua aturan perlalian Undang-Undang Dasar 1945 Jadi pada zaman Jepang pun Pada hakikatnya Dilanjutkan keadaan perlalian Undangan Belanda Dari zaman kolonial Belanda Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum Tidak tertulis Yang tumbuh dan berkembang Dan dipertahankan Dengan kesedaran hukum masyarakat Peran penting hukum adat bagi sistem hukum Indonesia Satu, hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting Untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional Yang menuju kepada unifikasi pembuatan peraturan perundang-undangan Dan tidak mengabaikan timbul atau tumbuhnya Dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum Kedua, di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional Hukum adat merupakan salah satu unsur Sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional Merupakan intinya Yang ketiga, dengan terbentuknya hukum nasional Yang mengandung unsur-unsur hukum adat Maka kedudukan dan peranan hukum adat Itu telah terserap di dalam hukum nasional Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum Tidak tertulis yang tumbuh dan terkembang Dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang Maka hukum adat memiliki kemampuan menyelesaikan diri dan elastif Dan juga kelebihannya Yaitu responsif, tidak kaku, sesuai dengan rasa keadilan Hukum adat digemukakan pertama kali oleh Prof. Snog Hurgren Seorang ahli sastra timur dari Belanda Sebelum istilah hukum adat berkembang Dulu dikenal istilah adat Rats Prof. Snog dalam bukunya The Adat Rats pada tahun 1893 Menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Adat Rats Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Konralis van Vollenhoven Seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum Yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda Ia memuat istilah adat Rats dalam bukunya yang berjudul Adat Rats van Nederland Indie Pada tahun 1901-1933 Perundang-undangan di India Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indie Stad Geling Peraturan Hukum Negeri Belanda semacam undang-undang dasar India Belanda Pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku tahun 1929 Dalam masyarakat Indonesia istilah hukuman tidak dikenal adanya Hilman Hadi Kusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum Dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia Yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan Paling tidak ada tiga kategori priorisasi hal yang penting ketika berbicara tentang sejarah hukum adat Yaitu sejarah proses pertumbuhan dan perkembangan hukum adat itu sendiri Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak dikenal hingga sampai dikenal di dunia ilmu pengetahuan Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia Faktor yang mempengaruhi di samping faktor astronomis, iklim, dan geografis Kondisi alam serta watak bangsa yang bersangkutan Maka faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah A. Majis dan Animisme Alam pikiran mistis, majis, serta pandangan hidup animistis, majis Sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini Faktor pertama ini khususnya mempengaruhi dalam empat hal sebagai berikut Satu, pemujaan roh-roh luhur Dua, percaya adanya roh-roh jahatan baik Tiga, takut kepada hukuman atau pembalasan oleh kekuatan gaib Dan empat, dijumpainya orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib B. Agama Agama Hindu Pengaruh terbesar agama ini terdapat di Bali, meskipun pengaruh dalam hukum adatnya sedikit lagi Agama Islam Pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan Agama Kristian Hukum perkawinan Kristian diresepsi dalam hukum adatnya C. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum D. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing Faktor ini sangat besar pengaruhnya Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum Oleh kekuasaan asing, kekuasaan penyediaan Belanda Menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi bidang perdata material saja Terima kasih telah menonton!